Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mereview mengenai Steam. Di video kami ini akan dijelaskan tentang apa itu Steam, apakah kelebihan dan kekurangan dari Steam, dan bagaimana cara menginstall Steam dengan benar. Di sini saya akan menerangkan mengenai deskripsi SteamOS. SteamOS merupakan sebuah sistem operasi yang berasal dari keluarga Linux Debian. Berbeda dengan sejumlah distro Linux yang ada, untuk SteamOS ini memang diluncurkan untuk keperluan video game. Jika sistem operasi ini diinstall pada PC standar, maka hasilnya akan memberikan pengalaman seperti terdapat pada konsol yang menggunakan klien game Steam. Nah, bagi pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman seperti di konsol game, maka direkomendasikan untuk memakai mode Big Picture. SteamOS ini lebih difokuskan untuk menghadirkan kernel tweak yang dirancang secara khusus guna meningkatkan performa gaming. Meskipun sudah mendukung desktop GNOME, serta versi browser Chrome, namun tidak banyak aplikasi tambahan lain yang disertakan ke dalam SteamOS ini. Hal ini cukup wajar, karena SteamOS ini memang merupakan sebuah sistem operasi yang fokus pada keperluan gaming. Dengan begini, jika Chrome OS ini dihadirkan untuk komputasi awam, maka SteamOS ini hadir untuk didedikasikan keperluan gaming. Sejarah SteamOS SteamOS merupakan distributor game digital yang didirikan oleh Valve. Bagi pengguna yang tertarik, maka bisa melakukan pembelian secara online dengan media download. Cara kerjanya ialah dengan mendownload software Steam dengan begini, Anda pun bisa membeli game yang telah disediakan. SteamWorld merupakan sistem keamanan game baru yang pada bagian box terdapat ketenangan Steam. Dengan kata lain, Anda perlu memasukkan identitas terlebih dahulu, beserta kata sandi, lalu diverifikasi secara daring dan Anda bisa menginstall Steam ini. Dengan begini artinya, Steam ini merupakan software yang jadi media untuk menjalankan sebuah game original. Sementara SteamOS merupakan gabungan dari Steam dan Linux yang memungkinkan para pengguna OS Linux bisa bebas main game tanpa perlu bantuan emulator nantinya. Sistem Requirements Persyaratan Sistem Per Juni 2020 berikut persyaratan minimum perangkat yang ingin menjalankan SteamOS di dalam PC. Memori RAM 4GB atau lebih Menggunakan prosesor Intel atau AMD 64-bit Memiliki memori 250GB atau lebih besar Kartu grafis menggunakan Nvidia, Intel, maupun AMD POS USD maupun DRIV DVD untuk melakukan instalasi Tentu saja untuk game dengan pengaturan grafik dan fps height atau ultra Akan membutuhkan lebih banyak RAM dan GPU kelas atas Di sini saya ingin mengaparkan tentang kelemahan OS Steam Pertama, untuk kelemahan yang pertama yaitu OS Steam hanya memiliki satu serial key Lalu untuk kelemahan yang kedua yaitu ada beberapa game yang tidak bisa dikirim Sehingga menggunakan sistem download Lalu kelemahan yang ketiga yaitu kelemahan yang paling parah tentang kepemilikan game tersebut Jadi pada dasarnya kita hanya dipinjami game oleh OS Steam Untuk kita mainkan dengan syarat dan ketentuan yang mereka berikan Sebagai contoh kita harus memiliki akun Kita harus connect dengan internet Sehingga kita seperti dipaksa untuk memainkan game di platform mereka Jika suatu saat OS Steam tutup atau bangkrut Maka game-game yang ada di library kita akan hilang Atau kita tidak bisa mengaksesnya lagi untuk kita mainkan Juga ada kasus di mana Gamer Rusia yang akunnya di-ban Permanent Padahal library-nya Bernilai hingga 1.500 dolar Jadi kita tidak memiliki game sepenuhnya Sistem ini biasa disebut Dengan Digital Right Management Atau DRM DRM sendiri bertujuan untuk menjaga adanya pembajakan Dengan adanya sistem DRM ini Sebenarnya customer merasa diruikan Karena kita tidak memiliki game sepenuhnya Tetapi pembajakan tetap berlanjut Mungkin itu beberapa kekurangan yang ada pada SteamOS Kemudian klik mesin baru tulis nama SteamOS Tipe linux versi debian Kemudian klik lanjut Untuk ukuran memori bisa diatur 1385 Kemudian buat harddisk virtual sekarang Tipe harddisk VDI Peniparan pada harddisk dialokasikan Untuk ukuran berkas Diatur Sekitar 20 20 20 20,8 GB Kemudian buat Setelah keluar SteamOS Klik pengaturan Pilih sistem Prosesor Ditingkatkan prosesor Sehingga 2 Kemudian tampilan Memori video bisa di fullkan Setelah itu klik ok Setelah itu klik mulai Pilih disk Pilih Pilih Yang SteamOS Kemudian klik mulai Kita tunggu Kemudian klik Kemudian klik Yang export install Maka akan terlihat seperti ini Setelah itu Pilih bahasa Kita pilih bahasa inggris Continue Kemudian lokasinya Bisa pilih other Kemudian pilih yang Asia Kemudian continue Bisa pilih Indonesia Continue Ini pilih United States Continue Pilih yang American English Kemudian continue Kita tunggu lagi Setelah ini Langsung continue Kemudian finish Kita tunggu Kemudian Yang cicinteng Yang tulisan Debian Desktop Environment Sama Standard System Utilities Setelah itu Continue Kita tunggu Beberapa menit Lagi Kemudian yes Setelah itu continue Pilih yang bawah Kemudian continue Lagi Kita tunggu Seperti ini Dan tampilannya Kembali Seperti yang tadi Begini tampilannya Di situ Untuk lebih jelasnya Bisa Pilih mode Layar penuh Dan Dari Tunggu update Lagi Beberapa menit Kira-kira Seperti inilah Jadinya Sedikit kesimpulan Dari Kelompok kami Steam Steam adalah sebuah Platform Distribusi Digital Khusus untuk Developer game Dan gamers Sekian video Dari kelompok kami Terima kasih Telah menonton Dan semoga Bermanfaat Jika ada Salah kata Kami mohon maaf Terima kasih Selamat menikmati